Intro Heh, kalau suamimu tenang, sopan, bicaranya halus, hajin ibadah, baik hati-hati. Oh, hati-hati. Kenapa? Layangan putus. Berarti, begitu ibu mulai adekan, oh, iya, itu, kepala dinas itu begitu. Kau tahu, sinetron tadi malam, jolibu terus sepatnya. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majlis taklim yang sukses, dia akan berkata, Sudah deh, dah usah cerita kejelekannya orang. Na'udhu billah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majlis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampurin. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tahu. Tahu, tahu, coba lihat tahu, suka ikut campur itu. Gaduh-gaduh, ada. Tahu isi, ada. Pecel, ada. Soto, ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan. Bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majlis talik, kumpul, gosip, terakik. Pagi-pagi tahu begini ya. Satu. Yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan. Sittatu asyain tuhbitul aman. Ada enam sifat yang menghancurkan amalmu. Satu di antaranya, al-istighalu bi'uyubil khalki togi. Berhenti cerita kejelikan, Nur. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat, lewat, lewat. Hah? Kayak tak kenal aja. Mantan-mantan sudah jadi istri wagup. Dulu waktu mau dipilih. Senyum kiri-kanan. Bukan sombong. Beliau lagi buruk-buruk ke toilet. Itu namanya sangka baik. Wih, masa ada yang jawab-jawab whatsapp saya? Dulu. Setiap saat jawab. Sekarang nggak pernah lagi dijawab. Tertimbun whatsappnya ibu. Sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini. Rumah tangga ajak pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik. Padahal dia baru empat tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun nggak diangkat-angkat. Betul bapak 18 tahun, tapi otaknya pentium satu. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat. Siapa wali? Sudah. Sudah pak, tinggal di-teken. Belum sudah namanya itu dongok. Ini betul empat tahun, tapi otaknya pentium empat. Cepat loading. Satu kali penyelesaian. Siap pak. Belum ditanya, sudah selesai. Itu. Sangka baik. Ibu-ibu. Sangka baik sama suami. Jangan salah kau periksa HP-nya. Kau kira yang nggak cari nafkah? Hah? Saya. Ada juga perempuan kaya suami. Bapak. Kehiman puliki. Baru pulang. Mana api ini? Eh, eh, eh. Dengarin. Ada empat penghuni api neraka. Satu diantaranya. Istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis nabi loh. Ada tiga golongan orang yang tidak diterima aman ibadahnya. Satu diantaranya. Istri yang nurhaka sama suaminya. Ada yang tanya. Bagaimana kalau suami nurhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, coba. Kelakuan ini ibu-ibu. Ustadznya dia ada berkomplem. Eh, bu. Bu. Woy. Kira gampang jadi suami, bu. Coba lihat suami kita. Di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap, 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 siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nanti dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Eh, 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 ibu. Woy. Bu. Itu suami, ibu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu bugelan lebaran, tidak punya pajubaran, tidak pakai cincin. Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih. Ini malu kita sebagai suamimu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir kami akan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang kalah, bawa grep, motor, di jalan kempes bannya. Dia tidak telpon kamu itu. Kenapa? Cukup saya yang menderita. Tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia. Di akhirat lagi, dicari itu suaminya. Kalau ibunya basuh neraka, ada empat laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri. Sebelum diperiksa amalnya istri. Ada empat laki-laki yang tanggung ibu-ibu ini. Satu, bapakmu. Dua, saudara laki-laki-mu. Tiga, suamimu. Empat, anak laki-laki-mu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Biar hampir salah diperiksa. Bagaimana suami bunda bikin nama palsu? Saya begitu bu, wang bu. Saya bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru, setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya bu. Tiba-tiba viral. Bu, dia telpon-telpon saya sekarang. Saya mau blokir. Nggak enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya, ku ganti namanya. Penjual batu wata. Suatu ketika saya lagi nonton, nonton-nonton siapa bola. Tiba-tiba bunyi telpon. Istriku berteriak, mamanya cek. Ustaz, penjual batu wata. Terpasa, saya tidak boleh panik. Kalau panik, ketahuan. Santai aja. Jangan sayang, nggak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kau paling takut kalau bicara tagihan. Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang cerama. Haus, selesai. Mau minum teh? Sayangku, minum teh. Saya lagi ajaran Najee. Si Ece lagi ajaran Najee. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang, ada di situ. Di toples ada semua namanya. Di tertulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum. Eh, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku. Eh, ini kau tulis gula baru isinya garam. Dia bilang, HP-ku juga. Lain kau tulis lain isinya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin, ala yasin, ala yasin. Suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah. Masa ibu juga gaya terus? I love you full. Tendampak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama-sama suami istrimu ini. Tapi memang di depan istri pandang ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustaz, di luar kau boleh singa panggung. Tapi di rumah itu hilu kipti. Bo, telpon suami. Eh, kau tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat doha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12, kau belum dijawab. Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 12, belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi, tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Eh, saya lihat cuamiku, boncin cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Ia tuh, bu? Bu. Hei. Hei. Apa yang naknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa yang naknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara, kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, dana rusen. Saya tidak tahan, Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di Betsos. Tak kusamkah kau begitu? Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak Nasodok punya anak dua. Maka, lebih baik apa? Kau tanggung dosa. Kau berbuat di luar, Pak. Kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak solat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah wakna ayat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya, ibu, tenang deh. Jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk, memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. Dua. Sedakah? Bu, pernah lihat orang di antar bekakubur? Pernah? Tiga yang mengantarnya, kata Nabi. Satu, keluarga. Ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal. Gunung kan kudaki. Lautanku seberangi. Masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Tidak. Ada kawan saya, Nek Haji, 2012-2016. Begitu meninggal istrinya, baru-baru bengkak matanya, Pak. Sebenarnya hebat betul ini, Pak Pak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya, si menangis, tapi tidak sampai menguau. Sabar, Pak. Separuh jiwaku hilang, Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanyakan hidupku. Sabar, Pak. Belum setengah tahun, ibu. Saya pergi jogging. Tau kan, lapangan karebosi di Makassar. Saya lagi jogging. Ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan. Putih, muda, panjang rembutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa, Haji? Yang bahagian, Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal. Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar. Motor keluar. Begitu masuk, ibu. Jangan pikir ada harta masuk dalam. Kecuali kain kapan. Parpum. Hilang, Hugo Boss. Hilang semua kita punya blackberry apa. Apakah parfum-parpum yang mewah itu? Hah? Blackberry, ibu. Apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak daul, ibu. Saya parfum saya, ibu Rexona. Tidak, say. Ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja tiga macam. Lain lagu wajunya. Sabun wajah. Lain labung ketek. Lain labung ini. Behe. Kasih setengah mati. Suami cari uang. Saya sabun colek, ibu. Selesai. Yang ketiga, mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota. Tidak disenang sama wali kota. Tidak disenang sama gubernur. Masih ada pilihan? Ada. Tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota. Tunggu sampai dimutasi. Selesai urusan. Tidak mutasi mustat, ustad. Masih ada pilihan. Apa? Pensiundi ini. Selesai. Lewat apa? Anda ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi, ke Jawa merantau, sampai di Jawa kadang nyaman, enak disana. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua. Papua tidak nyaman. Balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan. Yang penting ngumpul. Sengwar. Wes, 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 wes. Saiti monggok. Selesai. Tapi demi Allah. Ibu masuk kubur. Senang tidak senang. Tinggal kau disitu. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak jaman. Keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur. Tiga jatuh yang bisa menolongmu, kata Nabi. Satu di antaranya. Sedakatun jariah. Sedakat. Mohon maaf. Maturnungun. Nibu-ibu. Yang di depan ini. Yang banyak emas berliannya. Itu selek cincin-cincinnya ibu. Jam tangan ibu wangu. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak. Eh bukan. Istri kedua. Dia pasti kawin lagi lah suamimu. Dia dengar lah cerama saya dan istriku. Mamaknya cek di rumah. Ustadz. Itu saya dengar cerama. Kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Kau dengar baik-baik sayangku ya. Engkau permata hatiku. Jangankan kau mati. Kau masih hidup saja. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian. Didik mati orang istri kedua. Menderi ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota. Istri signa. Istri wagi. Meskipun palsu. Tetap orang bilang asli. Iya toh. Kalau ibu wagi pakai. Pasti orang bilang. Asli dong. Padahal belinya di tanah abang. Iya. Maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya. Mending saya pakai yang palsu. Orang pasti tahu. Asli. Tapi kita orang miskin. Biar sudah asli. Orang bilang. Dari mana kau dapat. Ibu. Wui. Wui. Ibu. Suami. Mulai lain-lain. Mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya. Selama ini tidak pernah pakai parfum. Setiap mau keluar sekarang cari parfum. Kalau tidak ada parfum. Dia cari pengaruh ruangan. Itu 50 persen ibu wajib curigai. Kenapa ya. Setiap terima SMS selalu masuk toilet. 70 persen itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos. Cerita ke tetangga. Cerita ke majlis taklim. Cerita ke ibu PKK. Berekademi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Ibu curhat kepada Allah. Doa namanya dalam salat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya Ustaz. Doa bukan membaca. Doa bukan menghapal. Doa itu curhat. Bahasa Arab bukan. Bahasa Belanda boleh. Bahasa Betawi silahkan. Bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa Isyarat. Oh malaikat katakan. Ya Allah baru sewaminya kawin lagi. Silahkan. Sudah itu. Ya Allah. Engkau sat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku engkau menjaganya. Ya Allah. Ini ada duitku dua juta. Dua juta tolak bala. Mudah-mudahan dua juta ini. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Bawa ke pantai Suhan besok. Bismillah. As-sadaqah tu. Bersadaqah. Supaya anak tidak kena narkoba. Supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku. Ya bu. Ya tersedih. Mana caranya? Salat-salat hajat. Minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah. Lindungi suami saya. Ini satu juta. Tolak bala. Supaya suamiku tidak terkena musibah. Utasi. Ya Allah. Ini dua juta. Supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan. Salat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat. Niat itu begitu ibu uduh. Saya mau salat hajat. Itulah niat. Tidak harus diucapkan. Mau ucapkan. Salat sunatul hajati. Raka'ataini nilai ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Saya niat salat hajat. Dua raka'at sunah hukumnya bagi saya nilai ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak mengharap kiblah Tuhan. Salat hajat ya. Allahu Akbar. Serius. Salatullah. Salamullah. Ala tuha. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin. Allahu Akbar. Ayo. Ayo salat. Sedekah 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 sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak ni yang ada di depan saya. Supaya bapak tidak kena usibah mutasi. Sedekah. Sedekah. Percaya ibu. Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya. Senang wali kota yang pelit tetap dernawan. Senang ibu bangkupi yang pelit atau dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan. Senang yang mantu dermawan atau pelit. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan pukul rumahnya. Pelit dia. Padahal dia juga pelit. Itu jenek. Itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada sepuluh golongan sahabat nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau. Sepuluh sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari sepuluh itu tujuh diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekah. Ustaz. Kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu keliling serpis. Lima bungkus nasi bungkus. Jauh lebih mulia daripada seratus bungkus kepala minas. Kenapa? Kalau lima bungkus dari keniling serpis murni duitnya seratus persen dia sedekahkan. Tapi kepala minas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan. Pada akhirnya tujuan puasa membentuk uhua dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres. Baikanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berintilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua. Kalau ada rezeki Allah berikan. Sedekahkanlah. Supaya Allah tambah tujuh ratus kali lipat. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu wabuk tadi berpantun. Saya pun mau berpantun. Burung cendrawasi di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.